Febri Lesmana, tersangka pencurian motor ini dibawa ke Mapolsek Ilir Barat 2 Palembang setelah ditangkap unit resursa kriminal Polsek tersebut. Tersangka tertangkap di jalan IGD Inksuro 32 Ilir saat akan menjual motor hasil kejahatannya. Menurut petugas, tersangka melakukan pencurian bersama temannya Aji yang masih dalam pengejaran polisi. Cara tersangka memilih korbannya adalah perempuan dengan merusak kunci motor menggunakan kunci letter T saat motor terparkir. Setelah membawa kabur motor korban, tersangka menjual motor tersebut ke seorang penada. Saat itulah polisi mengetahui kejahatan tersangka dan menangkapnya. Ketangkap di daerah wilayah hukum Polsek Makarayu. Jadi kita dari tim opsional melakukan pemantauan di daerah yang sering terjadi transaksi jual-beli motor bodong. Jadi pelaku ini kita tangkap dengan membawa sepeda motor yang berhasil sebelumnya dicuri. Di mana kunci T masih nempeng di dalam stop kondak. Dari saat itu berhasil kita mangkan, kemudian kita interogasi. Dan yang bersangkutan mengaku barusan melakukan pencurian sepeda motor ini di wilayah SU2. Karena kejahatannya tersangka terancam hukuman lima tahun penjara. Dan kini masih ditahan di tahanan Polsek Ilir Barat 2, Palembang. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang.